Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di Pramuka Bertemu lagi dengan saya Zahra Masya dalam acara Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari mulai jam 245 sampai jam 945, itu Giro telah selanjutnya di Jawa Barat Suga. Kami menggunakan kepada anak-anak yang tidak terlambat, terutama untuk perasaan dua dan tiga. Kemudian, kami menggunakan bintu ini untuk perasaan pada anak-anak yang terasa nyaman terhadap kehadiran kami. Terutama dari babi kakima, jadwal selanjutnya, demikian dari kami, siapannya insya Allah, Kami menggunakan bintu ini untuk perasaan pada anak-anak yang terlambat, terutama untuk perasaan pada anak-anak yang terlambat, terutama untuk perasaan pada anak-anak yang terlambat. Kami menggunakan bintu ini untuk perasaan pada anak-anak yang terlambat, terutama untuk perasaan pada anak-anak yang terlambat, terutama untuk perasaan pada anak-anak yang terlambat. Kami menggunakan bintu ini untuk perasaan pada anak-anak yang terlambat, terutama untuk perasaan pada anak-anak yang terlambat. Kami menggunakan bintu ini untuk perasaan pada anak-anak yang terlambat, terutama untuk perasaan pada anak-anak yang terlambat. Kami menggunakan bintu ini untuk perasaan pada anak-anak yang terlambat, terutama untuk perasaan pada anak-anak yang terlambat. Kami menggunakan bintu ini untuk perasaan pada anak-anak yang terlambat, terutama untuk perasaan pada anak-anak yang terlambat. Kami berharapkan juga hamba tamepam, hamba tamepam yang sendiri satu adalah calon-calon manusia yang unggul, yang tangguh, dan bisa menjadi orang yang hebat ke depan. Itu aja mungkin yang perlu kami sampaikan, dalam kongsi mudah-mudahan, tidak ada hal-hal yang tidak inginkan, semuanya bisa kembali pulang dalam badan satu waktu. Demikian laporan dari saya sebagai penyelamatan bagus, di pangkalan SD91, dan ini diakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam permuka! Pada hari Minggu 5 Januari 2023, Kota Bogor mengadakan Bogor Street Festival Capgome 2023 di Jalan Surya Kencana, Kota Bogor, Jawa Barat. Event yang bertajuk Unity & Diversity ini dimeriahkan atraksi kolosal dan pawai sepanjang Jalan Surya Kencana Siliwangi. Pada kesempatan itu, hadir Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tano Sudipjo. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama istri, didampingi Wali Kota Bogor Bima Arya dan istri, Wakil Wali Kota Bogor Deddy Rahim dan istri, serta jajaran Forkopimda para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ipod held dieana geldi harus dиходALI umyep combination Ever như 내 pensschronier, れた datam shakesoten 我금ола reklamannya ini memiliki khususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususenususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususus Yeahuierteansi graduandangan. Pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, telah dilaksanakan kegiatan latihan persiapan lomba tingkat 4. Kegiatan tersebut dilakukan di SD Negeri Pengadilan Lima Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Materi hari ini, adik-adik kita diberikan materi untuk panjang tebing, lalu di situ dipastikan mungkin di ketinggian. Kita bisa mencapai ketinggian yang nanti mungkin akan ditentukan ketika dikegiatan dikembangkan. Harapannya untuk adik-adik kita ini, ya menjadi yang terbaik lah dari, untuk hari ini mungkin hanya baru 8 orang yang laki-laki ya. Mungkin dari 8 ini, ini apa namanya bisa membawa, ini menjadi yang terbaik. Kita bisa mencapai ketinggian yang terbaik. Kita bisa mencapai ketinggian yang terbaik. Kita bisa mencapai ketinggian yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Siva Sulastri. Saya Ketua Dewan Kerja Ranting Bogor Tengah. Kebetulan hari ini, di tanggal 28 sampai 29 Januari 2023, ada kegiatan latihan pengembangan kepemimpinan yang diikut sertakan dengan 41 orang dari beberapa pangkalan. Harapannya, semoga kegiatan tersebut lancar hingga selesai dan dapat bermanfaat untuk seluruh kader-kader, untuk seluruh pemimpin-pemimpin, dan untuk seluruh peserta juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Ketua Pelaksana Training Management Organization. Dan di Dewan Kerja Cabang, saya sebagai kabib peminanan pengembangan. Jadi, Training Management Organization ini adalah suatu kegiatan, yang mana kegiatan ini bertujuan agar melatih Dewan Kerja Ranting yang ada di Kota Bogor, untuk lebih efisien dan lebih baik lagi dalam mengelola organisasi tersebut. Harapan saya, dengan terlaksananya kegiatan TMO ini, akan lebih memaksimalkan peran Dewan Kerja Ranting di masing-masing rantingnya, dan meningkatkan kualitas serta kapasitas dari setiap pramuka penegak dan pandega yang ada di Kota Bogor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisina Sopo. Perkenalkan, nama saya Andalina Siengitri. Kami berdua perwakilan dari DKR Bogor Utara. Di hari Minggu ini, tanggal 29, Dewan Kerja Rancabang mengadakan kegiatan Training Management Center. Kesan dan pesan saya, seru, asyik, menambah banyak teman, menambah wawasan juga. Semoga temannya kita Bogor makin akar. Kasih. Salam Pramuka. Saya Andal, kita udah kerja nasional. Kali ini diundang keuntungan dari penutupan. Saya sempat Bogor untuk mengisi sesi hutan bina diri mempersiapkan bina rasimu kakut dari sepas tahun 2045. Acaranya sangat menarik di sini, teman-teman manusia, sedang mereka memang usia-usia yang sangat semutif. Jadi, pada tahun 2045, mereka akan menjadi generasi yang pada usia pangkal menjadi sangat semutif, sehingga perlu dibersiapkan sejak kini. Kita akan sharing tentang life skill, kemudian kompetensi-kompatensi yang harus mereka memiliki dalam kemampuan ini yang akan menuju ke Indonesia tahun 2045. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Siti Salim Sakania, Ketua Dewan Kerjaan Ketua Ustazan. Pada hari ini, kegiatan kami itu adalah Sarasean Seri 2. Jadi, ini udah berdua kalinya, SMA Negeri 4, kita mengajakkan kegiatan Sarasean ini. Dan, kegiatan pada hari ini itu, pemanterinya dari Ketua Dewan Kerjaan Nasional, yang terpapunan, dan tempat yang diangkat adalah mengenai bina diri bersiap menjadi generasi emas di tahun 2045. Padahal mungkin nanti kita bisa mengadakan kegiatan seperti ini lagi, dan mengundang lebih banyak menegak pandega di Kota Bogor. Karena memang kegiatan ini sangat bermanfaat, tentunya untuk para penegak dan pandega di Kota Bogor. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Nurna Wali Amin, Sekretaris Kewarcap Kota Bogor. Alhamdulillah hari ini, kami Kewarcap Kota Bogor hadir di SMA Negeri 10, bersama-sama dengan Kak Amabigus, Pala Sekolah SMA Negeri 10, Kak Ajad, bersama-sama menemui orang tua, anggota calon peserta LT4 yang akan dilaksanakan bulan mati Angkat Arun di Kewarcap Daerah Jawa Barat. Alhamdulillah, semua kami bisa sampaikan dan mudah-mudahan upaya kami bertemu dengan orang tua ini menjadi salah satu ikhtiar juga untuk bisa memberikan masukan pada orang tua bisa lebih mendukung dan menduarkan putranya dari Angkat Laksana Negeri 10 ini untuk berarti berkervasi dalam kegiatan di LT4 dan mudah-mudahan bersama dengan harapan kita semua regu putra dari SMP Negeri 10 ini yang mau di Kota Bogor bisa berhasil berprestasi menjadi juara di LT4 yang akan datang dan bisa lolos insya Allah untuk pertama kalinya ke kuat nasional di LT5. Dan mudah-mudahan sekali lagi SMP Negeri 10 yang siswanya mewakili putra untuk lomba ke tingkat berikutnya ada 8 orang semuanya ada dalam kesehatan dan bisa mengikuti lomba semuanya dan sukses di dalam lomba bisa juara di tingkat Jawa Barat Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari Senin 6 Februari 2023 diadakan pertemuan orang tua peserta lomba tingkat 4 dengan perwakilan kuarcap Kota Bogor Pertemuan tersebut diadakan di SMP Negeri 7 Bogor Rapat tersebut membahas tentang persiapan lomba tingkat 4 yang dipimpin oleh Kak Wali dan Kak Endang Oke teman-teman TV Pramuka cukup sampai disini Salam Pramuka kali ini Saya Zahra Marsya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Salam Pramuka Salam Pramuka